Pendekar sadis, jilid 25. Akan tetapi pada keesokan harinya, ketika Han Tiong bangun pagi-pagi sekali, ternyata Tian Xin sudah tidak ada di dalam kamarnya dan jika melihat pemberingannya, memang pemuda itu agaknya tidak tidur sama sekali. Tian Xin telah pergi tanpa pamit. Agaknya kepergian itu dilakukan malam tadi sehingga setelah ketahuan kini, tentu sudah amat jauh karena sudah semalam melarikan diri. Tian Xin liong menarik napas panjang dan mengelus jenggotnya, lalu menggeleng-geleng kepalanya. Ahaha, ku kira akan dapat menundukannya, apalagi sesudah dia digembleng pula oleh Li Seng Koko, siapa kira dia masih seperti seekor kuda binal yang sukar untuk ditundukan. Melihat sikapnya kemarin, hem, sungguh aku merasa khawatir sekali. Han Tiong, jika nanti engkau berangkat mencari tunanganmu, engkau juga perhatikan kalau-kalau dapat menemukan jejaknya dan kalau bisa, kau bujuklah dia agar mau pulang atau biarlah kau perbolahkan dia turut bersamamu dan membantumu. Ku lihat hanya kepadamu sajalah dia itu dapat tunduk. Baik, ayah, jawab Han Tiong yang diam-diam merasa prihatin sekali. Dia tahu bahwa hati adiknya itu hancur, bukan hanya akibat kematian keluarga Chiu, akan tetapi juga karena patah hati. Adiknya itu mencinta Lian Hong, lantas melihat kenyataan betapa Lian Hong dijodohkan dengan dia tentu saja hati Tian Xin menjadi sakit. Biarlah dia tidak perlu menceritakan hal itu kepada ayah bundanya, dan kelak, kalau Lian Hong sudah bisa ditemukan, baru dia akan bicara tentang hal ini kepada ayah bundanya. Bila perlu dia akan mengalah dan mundur, membiarkan Tian Xin berbahagia di samping Lian Hong. Tentu saja kalau gadis itu memang menghendakinya, yang penting sekarang adalah menemukan darah itu. Tiga hari kemudian, barulah Han Tiong berangkat, dibekali cukup uang berikut nasihat-nasihat dari ayah bundanya yang mengantar kepergiannya dengan tatapan mata prihatin. Dan karena Han Tiong sendiri tidak tahu di mana adanya Lian Hong ataupun kemana perginya, maka satu-satunya jalan baginya hanyalah mengunjungi Lok Yang kembali, atau setidaknya dia akan mencari di sekitar daerah Provinsi Honan. Memang tepat dugaan Han Tiong. Malam itu juga Tian Xin nekat meninggalkan lembah naga karena patah hati. Dia merasa tak perlu lagi tinggal di lembah naga. Untuk apa? Lian Hong telah menjadi calon istri kakaknya, dan malah dia tidak boleh membantu kakaknya mencari darah itu. Kalau dia tinggal di lembah naga, setiap hari dia hanya akan menyesali dirinya sendiri saja. Tidak, dia harus pergi. Dia harus mempelajari ilmu-ilmu peninggalan dari ayahnya. Dia memang putra kandung pangeran Cheng Hon Ho yang dicap pemerontak. Dia memang anak orang jahat, dan sekarang dia telah menjadi pemerontak pula sesudah membunuh pasukan pemerintah. Biarlah dia hidup sendiri dengan segala kejelekannya. Dan tidak akan membalas dendam kematian keluarga Chiu, juga dendamnya sendiri. Telah terlampau sering hatinya dibikin sakit oleh para penjahat dan betapa dia selama ini selalu menahan-nahan dendamnya. Telah beberapa kali dia harus merasa kecewa dalam hidupnya. Ayahnya dan ibunya dibunuh orang, dan karena teringat bahwa ayah bundanya dibunuh oleh pasukan pemerintah itulah. Maka malam itu dia mengamuk dan membunuhi para prajurit itu dengan penuh kebencian, jadi bukan semata metu karena ingin membela keluarga Chiu. Berapa kali dia patah hati karena putus cinta? Pertama dengan Chuing yang dipisahkan darinya dengan paksa. Kedua, dia kembali kehilangan Loa Hwe Ileng yang terbunuh oleh orang-orang Jeng Hwe Apang. Ia merasa sakit hati dan mendendam kepada banyak orang. Kepada pasukan kerajaan yang membunuh orang tuanya serta membunuh keluarga Chiu, lalu kepada Raja Agahai, pamannya di utara yang ikut pula mencelakakan orang tuanya, kepada Jeng Hwe Apang, kepada Si Tian Ong, kepada Lem Sin, Pak San Kui dan masih banyak lagi, dan pendeknya, kepada semua penjahat di dunia ini. Aku akan basni mereka berkali-kali dia berkata ketika dia lari di malam hari itu, menuju ke selatan dan dengan cerdik dia mengambil jalan liar, bukan jalan umum karena dia tahu bahwa mungkin sekali kakaknya akan menyusul dan mencarinya. Dia harus pandai menyembunyikan diri dan tak boleh sampai berjumpa dengan kakaknya, karena dia tahu bahwa kalau sampai dia berhadapan buka dengan Hong Tiong, maka dia tidak mungkin dapat membantah lagi kalau kakaknya itu mengajaknya pulang. Kali ini kepergiannya memang sudah direncanakan semenjak dia pulang dan menghadap Ayah Angkatnya bersama Hong Tiong. Oleh karena itu dia tidak lupa membawa kitab-kitab peninggalan Ayahnya. Selama ini dia belum sempat mempelajarinya sama sekali, karena Ayah Angkatnya melarangnya. Ilmu milik mendiang Ayah kandungmu itu memang hebat, Tiansin, akan tetapi sayang, ilmu itu mengandung pengaruh yang sangat tidak baik. Sifat Ayahmu banyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmunya itulah, demikian Ayah Angkatnya berkata. Selama ini dia mentaati dan tidak pernah menyentuh kitab-kitab itu. Akan tetapi, kini dia membawa kitab-kitab itu dan dia harus mempelajarinya. Dia sudah pernah membalik-balik lembarannya dan dapat mengerti dengan mudah. Juga kunci-kunci rahasia kitab itu masih diingatnya dengan baik. Semua kitab tulisan Ayah kandungnya itu memang mengandung rahasia-rahasia yang hanya dapat dipecahkan olehnya dengan menggunakan kunci-kunci rahasia yang pernah diajarkan Ayahnya kepadanya. Pertama-tama dia akan mencari Pak San Kuwi. Datuk kaum sesat ini ialah Ayah Siang Kuan Wihang dan kini, tanpa adanya Han Tiong di sisinya, dia akan menghajar Siang Kuan Wihang kemudian akan membunuhnya. Juga dia akan menantang Pak San Kuwi yang sudah mengirim anak buahnya ikut mengeroyok dan membunuh keluarga Chiuhai San. Dia telah banyak mendengar tentang Pak San Kuwi, bahkan Ayah Angkatnya sudah banyak bercerita mengenai Datuk kaum sesat dari daerah utara ini. Dia tahu bahwa Pak San Kuwi tinggal di kota Taeguan, di Provinsi Shansi dan kesanalah dia kini menuju. Pada saat itu, Cheng Tian Xin sudah berusia 19 tahun, wajahnya memang tampan sekali dan gerak-geriknya halus. Kalau dilihat sepintas lalu saja, dia lebih pantas menjadi seorang pemuda pelajari yang lemah. Siapa yang menyangka bahwa pemuda ini menyembunyikan ilmu silat yang amat hebat, banyak macam ilmu silat tinggi dikuasainya dan dia merupakan seorang pendekar sakti yang amat lihai. Pedang Gin Hawe Akyam pemberian neneknya disembunyikannya di balik jubahnya, dan dia lalu melakukan perjalanan cepat menyusup-nyusup hutan, naik bukit dan menuruni jurang, mengambil jalan liar agar tidak sampai dapat disusul oleh kakaknya. Pak San Kui adalah seorang kakek yang usianya sudah 60 tahun lebih, hampir 70 tahun malah, dan dia memang diakui sebagai datuk oleh golongan hitam atau kaum sesat di daerah utara. Namanya adalah Siang Kuan Tiang dan di kota Taigoan di mana dia hidup sebagai seorang hartawan besar, dia lebih dikenal sebagai Siang Kuan Wangwe, hartawan Siang Kuan. Rumah gedungnya besar bagai istana, dikelilingi padar tembok yang tebal seperti benteng dan di depan pintu gerbangnya selalu terdapat penjaga-penjaga yang berpakaian seragam kuning, pakaian ahli-ahli silat yang gagah. Pak San Kui Siang Kuan Tiang ini tidak seperti para datuk lainnya, tidak mempunyai perkumpulan yang dipimpinnya. Akan tetapi jangan dikira bahwa dia tidak mempunyai anak buah. Dia mempunyai tidak kurang dari 50 orang anak buah yang menjadi pesuruh-pesuruh atau para tukang pukulnya yang rata-rata mempunyai ilmu silat lumayan karena tentu saja sebagai seorang datuk, Pak San Kui tidak sudi mempunyai anak buah yang lemah. Dan meskipun dia tidak mempunyai perkumpulan dan tidak membuka perguruan, namun dia mempunyai kurang lebih 10 orang anak buah yang dipilihnya dari semua anak buahnya, yang merupakan orang-orang berbakat, kemudian mengambil mereka sebagai muridnya. Sebagian besar dari anak-anak buah itu adalah bekas-bekas penjahat di daerah utara yang tak luka pada datuk ini. Murid-murid kepala yang paling diandalkan oleh Pak San Kui adalah Pak Tian Sam Leong, tiga orang kakek berusia 50 tahun yang terkenal dengan ilmu gabungan mereka, yaitu Sakatin, barisan segitiga. Pakaian tiga orang murid kepala ini pun ringkas dan gagah, berwarna putih-putih dengan sabuk biru dan kemanapun mereka pergi, tiga orang ini selalu membawa pedang di punggung mereka. Di bawah murid kepala ini masih terdapat beberapa orang murid lagi yang cukup tangguh. Mereka semua inilah pelaksana-pelaksana yang mewakili Pak San Kui apabila berurusan dengan segala golongan di daerah utara. Pak San Kui bukan hanya terkenal kaya raya, akan tetapi dia juga mempunyai hubungan yang sangat terat dengan para pembesar di kota-kota, sampai di kota raja. Pengaruhnya luas sekali dan dialah, atau setidaknya murid-muridnya yang dipercayalah, yang menjadi semacam jembatan bagi setiap orang yang memerlukan bantuan para pembesar itu. Melalui Pak San Kui maka pembesar itu suka memberikan jasa-jasa baik terhadap para pedagang dan para hartawan yang membutuhkan bantuan pembesar-pembesar itu dengan imbalan yang cukup besar. Dan semua hubungan itu melalui Pak San Kui. Tentu saja sebagai jembatan, Pak San Kui memperoleh tanda terima kasih dari kedua pihak. Selain itu, juga Pak San Kui telah menundukkan semua gerombolan penjahat sehingga dari mereka ini pun dia memperoleh banyak sumbangan sebagai tanda takluk. Bahkan semua rumah judi, rumah pelacuran, dan rumah pemadatan yang besar-besar, berada di bawah kekuasaan Pak San Kui. Maka tidaklah mengherankan kalau pengaruhnya besar dan kekayaannya makin lama semakin besar juga. Seperti telah kita kenal, hartawan ini mempunyai seorang putra saja, yaitu Siang Kuan Wihang yang tampan, halus dan pandai bermain musik, bersajak, akan tetapi juga lihat ilmu silatnya itu. Jarang ada orang yang sempat menyaksikan ilmu silat kakek hartawan ini, namun didesas-desuskan bahwa kepandainya bagaikan malaikat, dan hunjue panjang bergagang emas yang selalu dibawanya kemana-mana itu merupakan senjata yang amat ampuh. Hartawan ini memang lebih patut menjadi hartawan daripada ahli silat tinggi. Tubuhnya yang jangkung, wajahnya yang terpelihara baik-baik serta tampan, sikapnya yang ramah, pakaiannya yang mewah, semua itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang datuk yang sakti. Amat mudah bagi Tian Xin untuk dapat menemukan rumah gedung Pak San Kui di kota Taigoan itu. Setiap orang, siapapun juga yang ditanyainya, tentu tahu di mana letaknya rumah gedung itu biarpun orang lebih mengenal Pak San Kui sebagai Siang Kuan Wang Wei. Tadinya Tian Xin sendiri bingung melihat yang ditanya mengenai Pak San Kui tidak tahu, tetapi ketika pemilik restoran di mana dia makan mendengar disebutnya Pak San Kui, dia cepat berkata bahwa yang dicari pemuda itu tentulah Siang Kuan Wang Wei. Dan Tian Xin segera membenarkan karena dia lantas teringat bahwa nama putra Pak San Kui adalah Siang Kuan Wang Wei. Hong? Ya, benar, Siang Kuan Wang Wei, di mana rumahnya? Semua orang dengan cepat lalu memberi keterangan di mana adanya rumah gedung milik hartawan itu, dan di luar taunya Tian Xin, pemilik restoran Diam Bian sudah mengutus seorang pegawainya untuk memperingatkan kepada hartawan itu atau para anak buahnya bahwa ada seorang pemuda tampan asing yang mencarinya. Mudah diketahui bahwa pemuda yang mencari itu tentulah seorang asing yang datang dari jauh. Pertama karena logat bicaranya berbeda, kedua, kalau pemuda itu orang daerah Taeguan, tak mungkin tidak tahu di mana adanya rumah Siang Kuan Wang Wei. Karena adanya laporan inilah maka ketika Tian Xin berhadapan dengan para penjaga pintu gerbang rumah gedung yang berpakaian serba kuning itu dan mendengar bahwa dia minta bertemu dengan Siang Kuan Wang Wei, dia lalu dipersilakan memasuki pintu gerbang. Akan tetapi begitu dia masuk, daun pintu gerbang dari besi itu ditutup rapat dan dia telah dikurung oleh beberapa orang penjaga yang membawa tombak dan golok. Tian Xin bersikap tenang sekali. Setelah kini merantau seorang diri dan seorang diri pula menghadapi bahaya, dia bersikap tenang. Dia tahu bahwa dia telah berani memasuki gua macan, oleh karena itu dia tidak mau menuruti perasaan hatinya. Dia sudah memperoleh pelajaran pahit dan sekarang dia harus bersikap cerdik. Dia bukan seorang tolol yang nekat mencari mati dengan menantang Pak San Kui begitu saja. Dia harus pandai bersiasat. Maka, dikepung oleh beberapa orang yang berpakaian kuning itu, dia tersenyum saja. Hem, beginikah caranya Pak San Kui yang terkenal itu menyambut seorang tamu yang hendak bertemu dengannya? Menyambut dengan pengeroyokan bagaikan sikap seorang tukang pukul murahan saja karanya mengecek dan sengaja menaikkan nada suaranya, agar terdengar oleh orang-orang yang berada di dalam gedung besar itu. Dan pancingannya itu memang berhasil. Dari dalam gedung muncullah seorang pemuda tampan yang membawa Yang Kim, dan bukan lain dia adalah Siang Kuan Wihong. Aha, ternyata si pemberontak berani muncul di sini kata Siang Kuan Wihong dengan suara mengejek, akan tetapi dia tersenyum sambil memandang kepada Tian Xin dengan sinar mati menunjukkan kekagumannya. Memang putra Pak San Kui ini merasa amat kagum kepada Tian Xin yang dianggapnya seorang pemuda yang pandai bersajak, penuh keberanian, dan memiliki ilmu kepandayan hebat. Dia sendiri harus mengakui bahwa dia tidak mampu menandingi putra mendiam pangeran Cheng Hon Hou ini. Melihat munculnya putra Pak San Kui itu, Tian Xin tersenyum pula dan membungkuk. Nah, kalau putranya yang keluar menyambut masih mendingan. Siang Kuan Kong Chu, kau jangan sembelarangan berbicara tentang pemberontak, nanti engkau bisa mendapat marah dari ayahmu. Di dunia ini ada banyak macam pemberontak, tetapi yang paling berbahaya adalah pemberontak yang bersembunyi dan tidak melakukan pemberontakannya secara berterang. Tian Xin teringat akan pengakuan Foa Tai Jin, karena itulah dia berani menyindir dengan kata-kata itu. Dia merasa yakin bahwa Datuk Utara, ayah dari pemuda dihadapannya ini tentu bersekutu dengan orang-orang mancu yang merencanakan pemberontakan. Bocah sombong. Engkau telah berani memberontak dan mengacau di kota Lok Yang dan Su Chong, dan sekarang berani pula muncul di sini menjual agak. Tangkap dia bentak siang Kuan Kong Chu yang sudah meloncat maju. Beberapa orang penjaga segera mengurung pula, siap untuk menyerang Tian Xin yang sudah terkurung di tengah-tengah. Akan tetapi Tian Xin bersikap tenang dan masih tetap tersenyum, sama sekali tidak kelihatan gentar. Aku tidak percaya bahwa siang Kuan Wihang, putera tunggal paksanku yang terkenal lihai itu kini hendak mengandalkan pengeroyokan anak buahnya yang tidak berarti untuk menyambut seorang tamu yang hendak bicara. Ucapan ini membuat siang Kuan Wihang meragu. Kalau dah melanjutkan pengeroyokan, sungguh sama saja dengan menjatuhkan namanya sendiri di hadapan mata para anak buahnya. Akan tetapi, pada saat itu pula terdengar suara tertawa dari dalam gedung dan tiba-tiba muncullah seorang kakek bertubuh jangkung yang memegang sebatang huncue panjang. Biarpun selama hidupnya belum pernah berjumpa dengan Pak San Kui, Akan tetapi Tian Xin sudah memperoleh gambaran tentang datuk ini dari kakaknya yang pernah bertemu ketika masih kecil. Maka begitu kakek itu muncul, dia sudah dapat menduganya dan cepat dia menjura dengan sikap hormat, menyembunyikan kebencian hatinya di balik senyuman ramah. Siang Kuan Lociampu suka keluar sendiri, hal ini berarti suatu kehormatan besar bagiku katanya sambil memberi hormat. Kakek itu tertawa sambil matanya terbelalak kagum. Inikah putra pangeran Cheng Hon Hou yang telah membuat gegar dan telah membuntungi orang Sifo itu? Hahaha, sungguh pantas menjadi putra pangeran yang pernah merebut gelar jagoan nomor satu di dunia. Hei, Cheng Tian Xin, engkau sungguh menyenangkan sekali, tepat seperti yang telah diceritakan oleh puteraku. Mari, mari, kita ke Lian Butia sebab sebelum bicara lebih lanjut aku ingin sekali menguji kepandayanmu. Tian Xin menyembunyikan kekhawatirannya. Dia tahu bahwa dia berada di tempat yang berbahaya, dan sekali masuk, entah ia akan dapat keluar lagi atau tidak. Maka sambil tersenyum dia pun berkata, Saya sama sekali tidak dapat percaya bahwa seorang datuk seperti siang koan lociampu akan sedih untuk menjebak dan mencelakai seorang pemuda tanpa nama seperti saya ini. Kakek itu menghembuskan asap dari pipa tembakaunya dan tertawa bergelak. Hahaha, berani dan lihai serta cerdik pula. Orang muda, apakah kau kira kau akan mampu lolos dari jangkauan huncurku bila mana aku menghendaki ngawamu? Perlu apa aku mesti pakai menjebak seperti perbuatan seorang pengecut? Masuklah dan aku sendiri yang menjamin bahwa tak akan ada yang mengganggumu apalagi menjebakmu. Kita adalah orang-orang segolongan, atau setidaknya, andai kata mendiam pangeran Cheng Hong Hong sekarang masih hidup, tentu dia merupakan seorang sahabatku yang paling baik. Legara sahati Tian Xin. Ternyata siasatnya ketika dia bicara mengenai pemberontakan sambil menyinggung keadaan paksan kuih tadi berhasil. Kakek itu tidak akan memusuhi dirinya, bahkan melihat sikapnya agaknya, akan menariknya sebagai sekutu atau sahabat. Baik, dia akan melihat keadaan dan tidak akan terburu nafsu membalas dendam kematian keluarga Chi Yu. Sekarang dia tidak memiliki siapapun juga, maka dia harus pandai menjaga diri sendiri dan berlaku cerdik. Baiklah, Lo Chiang Pua, aku percaya penuh kepada ucapan seorang besar seperti Lo Chiang Pua, dan dengan sikap tenang dia pun melangkah masuk mengikuti kakek itu. Di belakangnya berjalan siang ke Ani Hang yang juga amat kagum kepada pemuda remaja ini. Lian butia itu luas sekali, dindingnya putih bersih dan dihias tulisan-tulisan yang bergaya gagah. Pada sudut ruangan itu terdapat sebuah rak senjata yang penuh dengan senjata-senjata selengkapnya. Juga terdapat alat-alat untuk latihan silat, bahkan ada patok-patok bunga buwe untuk latihan kuda-kuda dan langkah-langkah silat, ada karung-karung terisi bubuk pasir dan bubuk besi untuk latihan mengeraskan tangan dan sebagainya. Hawa dalam ruangan Lian butia, ruangan bermain silat, itu cukup segar sebab dikelilingi jendela beruji besi. Lantainya juga sangat bersih dan tidak licin. Pendek kata, Lian butia yang terawat dan baik sekali. Ketika mereka memasuki Lian butia itu terdapat tiga orang kakek setengah tua yang sedang latihan silat dan mereka ini ternyata adalah Pak Tian Sam Leong. Melihat guru dan juga majikan mereka masuk bersama siang kean kongcu serta seorang pemuda, mereka segera memberi hormat dan mengenakan pakaian mereka yang tadi mereka buka dan mereka hanya memakai celana. Akan tetapi ketika mereka melihat dan mengenal Tian Xin, mereka terkejut sekali dan memandang dengan alis berkerut. Akan tetapi dengan sikap gembira sekali, Pak San Kui cepat melepaskan mantelnya yang terbuat dari bulu tebal dan dia menyerahkan huncuenya kepada salah seorang di antara Pak Tian Sam Leong yang segera mengisinya lagi dengan tembakau dari sebuah kantong tembakau yang diberikan oleh kakek itu kepadanya. Baju sutra hartawan itu kelihatan mewah sekali dan dia tersenyum memandang kepada Tian Xin. Cheng Si Chu, aku sudah mendengar bahwa sebagai putera mendiam pangeran Cheng Hon Hou, engkau memiliki ilmu silat yang hebat sekali. Ah, berita itu terlalu dilebih-lebihkan, locian pual, Tian Xin berkata merendah, sikap yang memperlihatkan kecerdikannya. Sebelum dia tahu sampai di mana kehebatan kepandaian musuh ini, dia harus bersikap hati-hati, pikirnya, apalagi dia berada di dalam rumah datuk ini. Hem, sama sekali tidak dilebih-lebihkan kalau engkau sudah mampu mengalahkan tiga orang muridku dan juga puteraku. Bahkan kabarnya engkau telah mewarisi ilmu-ilmu dari Chen Ling Pai, sungguh luar biasa sekali. Semudah ini kabarnya telah memiliki TKHI Ibang, benarkah itu? Locian pual terlalu memuji, kata Tian Xin. Hahaha, oleh karena itu, untuk membuktikan apakah benar semua berita yang kuterima itu, apakah benar engkau sedemikian lihainya ataukah hanya murid-muridku dan puteraku saja yang tolol, maka sungguh kebetulan sekali engkau datang. Sebelum kita bicara lebih lanjut, marilah kita main-main barang beberapa jurus dan harap engkau tidak perlu untuk mengeluarkan seluruh ilmu kepandayanmu. Setelah berkata begitu, kakek itu melangkah ke tengah ruangan lian butia, menggapaikan tangan ke arah muridnya yang tadi mengisi Hun Cue. Seng Burid cepat mengantarkan Hun Cue gurunya, kemudian dengan penuh hormat lalu menyalakan geretan api dan membakar tembakau pada ujung Hun Cue sehingga tak lama kemudian nampak asap putih mengepul dan tercium bau tembakau yang harum. Pak San Kui mengepulkan asap dari hidungnya, kemudian mengangguk kepada Tian Xin. Ceng Tian Xin, kau majulah dan mari kita main-main. Tian Xin segera melangkah maju dan tetap bersikap waspada. Memang dia ingin sekali mencoba sampai di mana kelihayan orang tua ini, seorang di antara para datuk. Kalau dia sanggup menandinginya, maka dia tentu akan membunuh datuk ini untuk membalaskan kematian keluarga Ciu. Akan tetapi kalau datuk ini terlalu pandai dan terlalu lihai baginya, dia akan menggunakan akal. Sambil tersenyum dia lalu menjura dan berkata, Aku yang muda hanya melayani kehendak lociampua, silakan, lociampua. Baik-baik, kau siaplah, orang muda. Mendadak kakek ini melangkah maju, tangan kirinya menyambar sembarangan saja ke arah kepala Tian Xin. Biarpun tangan itu nampaknya hanya menyambar perlahan saja, akan tetapi ada angin sambaran yang amat kuat mendahului tangannya. Tian Xin menggeser kaki ke belakang untuk mengelak, akan tetapi sebelum dia sempat membalas serangan sembarangan itu, tahu-tahu tangan yang sudah dielakannya hingga lewat itu masih terus menyambar ke arah kepalanya, bahkan kini dua jari dari tangan itu menusuk ke arah matanya dengan kecepatan kilat. Tentu saja dia terkejut bukan kepalang, karena lawannya itu tidak melangkah maju, akan tetapi bagaimana tangannya masih terus dapat mengejarnya? Pada saat dia menendang sambil meloncat cepat ke kiri untuk mengelak, kiranya lengan kiri kakek itu dapat diulur panjang sampai hampir dua kali panjang lengan biasa. Itulah ilmu yang sangat luar biasa dan amat berbahaya, pikirnya. Karena itu, sambil mengelak tadi dia pun sudah membalas dengan tamparannya, dengan memergunakan ilmu Tian Te Xin Chiang. Dari tangannya sampai terdengar suara bersuit keras saking hebatnya pukulan itu. Memang Tian Xin yang maklum bahwa dia sedang menghadapi lawan yang amat tangguh, sudah memergunakan semua tenaganya dalam mengirim serangan balasan ini. Agaknya kakek ini sudah menduga akan tamparan ini. Maka dia pun sengaja menangkis dengan lengan kirinya yang sudah ditarik kembali, tentu saja sambil mengerahkan tenaga karena dia maklum bahwa pemuda ini hebat bukan main. Duh! Keduanya tergetar dan terpaksa mundur selangkah. Kakek itu memandang kagum sekali. Itukah Tian Te Xin Chiang? Bukan main hebatnya katanya memuji sambil tersenyum. Sudah lama dia mendengar akan ilmu ini dan hari ini dia benar-benar menghadapi ilmu itu yang dilakukan oleh seorang pemuda gemblengan. Akan tetapi Tian Xin mengira bahwa kakek itu memandang rendah kepadanya, maka dia pun lantas mainkan ilmu silat San In Pun Hoat yang hebat, yaitu ilmu pusaka dari Chin Ling Pai. Menghadapi desakan serangan ilmu silat tinggi ini, apalagi kalau pada setiap pukulannya mengandung tenaga Tian Te Xin Chiang, kakek itu mengeluarkan seruan kagum dan kini dia pun bergerak aneh, tubuhnya kadang-kadang berputar untuk mengelak dan lagi-lagi tangan kirinya yang dapat terulur panjang itu secara lemas membalas dengan serangan yang tak terduga-duga. Hahaha, ini kah San In Pun Hoat? Bagus sekali. Tian Xin merasa penasaran. Ilmu silatnya telah dapat dikenal orang, maka dia pun lalu menggantinya dengan gerakan dari ilmu silat yang baru saja dipalajarinya dari kakek Yok Kun Leong, yaitu ilmu silat Pat Hang Xin Kun. Pukulan-pukulannya seperti angin cepatnya dan tubuhnya berputaran, menyerang lawan dari delapan penjuru. Pat Hang Xin Kun, ilmu silat sakti delapan penjuru angin, ini memang cepatnya bukan kepalang. Eh haha, eh haha, apa ini? Seperti gerakan Pat Kua, kakek itu menebak-nebak heran. Akan tetapi harus diakui bahwa dialihai sekali karena semua serangan Tian Xin mampu dielakannya dengan tangkisan atau dengan putaran-putaran tubuh secara aneh, bahkan setiap pukulan selalu dibalasnya dengan kontan. Akan tetapi, Tian Xin juga selalu dapat menangkis semua pukulan itu dan dia tetap waspada karena sebegitu jauhnya, kakek itu belum pernah menggunakan Hun Cue-nya untuk menyerang. Padahal, seperti yang pernah dia dengar, Hun Cue itulah yang merupakan senjata maut kakek itu, maka kini perhatian Tian Xin selalu ditujukan ke arah Hun Cue itu. Dan dugaannya memang tepat sekali. Ketika kakek itu agak repot menghadapi Pat Hang Xin kun, tiba-tiba saja setelah mengelak, Hun Cue-nya menyambar. Tian Xin cepat-cepat mengelak, Akan tetapi pada saat Hun Cue itu lewat di atas kepalanya, tiba-tiba saja ada api menyambar ke arah mukanya. Api itu keluar dari tempat tembakau dan merupakan bunga api yang menyambar cepat sekali ke arah matanya. Tentu saja Tian Xin menjadi terkejut bukan main dan ketika dengan kecepatan kilat dia melempar tubuh ke belakang, tangan kiri kakek itu yang mulur panjang sudah menampar punggungnya. Tamparan yang dilakukan ketika dia mengelak dari sambaran api sehingga tubuh yang sedang dilempar ke belakang itu tidak mungkin mengelak lagi, bahkan untuk menangkis pun tidak sempat lagi, maka pemuda itu hanya dapat mengerahkan tenaga Tian Te Xin Chi yang melindungi punggungnya. Plak! Tian Xin melompat untuk mengurangi tenaga tamparan itu, dan kakek itu pun berseru heran ketika tamparannya itu merasa betapa kulit punggung itu lemas dan lunak seperti karet. Tahulah dia bahwa punggung itu terlindung oleh tenaga Xin Kang yang amat kuatnya dan sama sekali tidak terluka oleh pukulannya tadi. Dia menjadi semakin kagum, tahulah dia bahwa ilmu Tian Te Xin Chi yang yang disohorkan oleh dunia Kang Ou itu ternyata tidak kosong belaka. Tian Xin merasa penasaran sekali. Memang benar dia belum kalah, akan tetapi karena dia sudah terkena satu kali tamparan, maka berarti dia yang terdesak. Kini dia maju dan kembali menyerang dengan ilmu silat Tai Kek Xin Kun. Begitu dia mulai memainkan ilmu silat yang amat indah dan juga amat kuat ini, kakek itu pun sudah berseru kagum. Wah, inilah Tai Kek Xin Kun. Bukan main dan dia pun mencoba untuk membobolkan benteng pertahanan ilmu silat itu dengan serangan-serangan Hun Chue-nya, sambil mencoba untuk mengacaukan garis pertahanan lawan dengan lengan kirinya yang dapat mulur itu. Akan tetapi, pertahanan Tian Xin amat kuatnya sehingga kemanapun juga Hun Chue dan tangan kiri itu menyerang, dia selalu sudah dapat menyambutnya dengan tangkisan kuat ataupun dengan lakan yang indah. Sepasang lengannya berani menangkis Hun Chue itu karena dilindungi tenaga Tian Te Xin Chi yang. Beberapa kali kakek itu memuji. Biarpun dia sudah mengerahkan tenaganya, akan tetapi belum juga dia mampu merobohkan lawan. Memang, dia tidak sepenuhnya memainkan Hun Chue-nya, melainkan Hun Chue-nya itu lebih banyak hanya digunakan untuk menggertak saja dan dia menyerang dengan tangan kirinya. Hal ini adalah karena dia merasa malu kalau harus merobohkan lawan dengan Hun Chue-nya, padahal pemuda itu juga bertangan kosong. Memang hal ini juga yang dimaklumi oleh Tian Xin. Setiap kali kakek ini menggunakan Hun Chue-nya, dia memandang silau akibat hamburan api yang munkrat ke sana sini, dan gerakan Hun Chue itu memang aneh bukan main, bahkan apabila kakek itu mau, agaknya pertahanan Taik Ket Xin Kun juga tak mampu mempertahankan dirinya. Akan tetapi kakek itu selalu menahan Hun Chue-nya dan melanjutkan dengan serangan tangan kiri yang cukup panah dan ampuh itu. Sesudah lewat lima puluh jurus, kakek itu kini menggerakkan Hun Chue-nya dengan aneh. Hun Chue itu diputar-putar, menjadi gulungan sinar api yang menyilaukan mata. Terpaksa Tian Xin mencurahkan perhatiannya untuk menghadapi Hun Chue ini, namun kembali dia kecurian. Lengan kiri kakek itu memanjang dan menghantamnya dari belakang, kini bukan ditujukan ketunggung, melainkan ketengkutnya. Tentu saja hal ini sangat berbahaya, maka pada saat terakhir, Tian Xin sudah mengerahkan TKHI-Ibeng. Plak! Aunggah kakek itu mengeluarkan teriakan kaget, kemudian disambungnya, Wah, ini TKHI-Ibeng, ya dan Hun Chue-nya menyambar, lalu ada rasa panas pada tengkuk Tian Xin sehingga sesaat tenaga TKHI-Ibeng membuyar dan kakek itu pun sudah berhasil menarik kembali tangan kirinya. Ternyata kakek itu mampu memunahkan TKHI-Ibeng dengan bantuan api Hun Chue-nya. Haha, hebat sekali kau, Ceng Tian Xin. Semuda ini sudah banyak ilmunya yang hebat-hebat. Tapi jangan harap kau akan dapat menangkan aku, orang muda. Lekas keluarkan pedangmu di balik jubah itu, dan mari hadapi Hun Chue-ku dengan senjata. Kembali Tian Xin terkejut. Bukan saja kakek ini dapat memunahkan TKHI-Ibeng, akan tetapi juga tahu akan pedangnya dan menantangnya menggunakan pedang. Apa artinya dia menggunakan pedang kalau Tian Te Xin Chiang, TKHI-Ibeng dan Tai Kek Xin kun saja tidak sanggup mengalahkan kakek ini? Dan kakek itu agaknya belum mengeluarkan ilmu Hun Chue-nya yang sungguh-sungguh. Mengertilah Tian Xin bahwa dia memang masih kalah oleh kakek ini, maka dia menekan rasa penasaran di dalam hatinya lantas dia berkata dengan suara ramah dan merendah, saya datang bukan dengan maksud hendak memusuhi locian pual, mengapa saya harus mempergunakan pedang? Kakek itu tertawa bergelak, hahaha, kata-katamu memang enak didengar. Akan tetapi aku sudah mendengar betapa ganasnya engkau menggunakan pedangmu ketika engkau mengamuk di Kota Lok Yang dan Su Chong. Nah, orang muda, engkau berpedang dan aku memegang Hun Chue, kita lihat siapa lebih unggul. Ayah, agaknya dia takut kalau-kalau pedangnya akan melukai dirinya sendiri, hahaha, siang keanwi hang tertawa, sengaja membakar hati Tian Xin. Tian Xin sudah siap dengan siasatnya dan menekan semua kemarahan serta kebencian, akan tetapi ternyata dia masih belum kuat. Maka mendengar rejekan ini, tangan kanannya bergerak dan nampaklah sinar perak ketika Gin Hwe Akyam tercabut. Melihat pedang yang tipis dan pendek ini, Pak San Kui tertawa. Hahaha, ternyata pedang seorang wanita. Eh, haha, ceng Tian Xin, apakah pedang itu pedang tanda metode dari seorang kekasihmu? Harap lo Chiampo jangan menghina Tian Xin berteriak, menahan diri agar tidak memaki kakek itu. Ini adalah pedang pemberian nenekku. Nah, sambutlah. Dia pun segera menggerakkan pedang itu dan karena dia tidak mempelajari ilmu pedang khusus, maka dia pun lalu memainkan ilmu silat Tait Kek Xin Kun yang kalau dimainkan dengan pedang bisa menjadi Tait Kek Xin Kiam. Gerakannya cukup hebat sehingga begitu pedang diputar nampak gulungan sinar perak. Hem kakek itu mendengus dan nampak kecewa, lalu menggerakkan Hun Cue-nya dan begitu Hun Cue bergerak, maka terkejutlah Tian Xin. Sudah diduganya tadi bahwa memang senjata Hun Cue ini adalah keistimewaan kakek itu, akan tetapi tidak pernah disangkanya Hun Cue itu demikian hebat. Barulah San Gebrakan saja dia sudah tidak mampu balas menyerang. Gerakan Hun Cue itu merupakan gulungan api. Dan selain cepat, juga amat aneh sehingga sukar diikuti. Ia mempertahankan diri dengan terus memutar pedang melindungi tubuhnya, akan tetapi tiba-tiba saja, setelah lewat 20 jurus, terdengar suara keras sekali dan pedangnya terpental, hampir terlepas dari pegangan tangannya, kemudian Hun Cue itu tahu-tahu telah datang dekat sekali dengan mukanya, seperti hendak membakarnya, maka dia melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik dan baru dapat menghindarkan diri. Kakek itu tertawa. Orang muda si Cheng, jangan kau terlampau pelit. Yang sejak tadi kau keluarkan adalah ilmu-ilmu dari Chen Ling Pai. Kenapa engkau tak mengeluarkan ilmu peninggalan dari ayah kandungmu? Jangan dikira aku tidak tahu. Aku sudah mendengar bahwa Cheng Hon Hou pernah merajai dunia persilatan karena dia memiliki ilmu silat jungkir balik yang amat lihai. Hayo, kau keluarkan tahilmu itu dan kita bertanding sungguh-sungguh. Tian Xin kaget bukan kepalang. Tak disangkanya bahwa kakek ini tahu pula akan hal itu. Sayang, aku baru saja pergi meninggalkan lembah naga dan belum sempat mempelajari ilmu-ilmu itu. Tunggulah setahun lagi, bila mana aku sudah melatih ilmu-ilmu itu, aku akan mencarimu dan kita bertanding lagi, lo ciampul. Hahaha, siapa mau kau bohongi? Kalau engkau kudesak, tentu engkau tertaksa akan mengeluarkan ilmu simpanan itu untuk kulihat sesudah berkata begitu, kembali huncue maut itu bergerak dengan kecepatan kilat. Tian Xin lalu memutar pedang melindungi dirinya dan berusaha melawan sekuat tenaga. Akan tetapi dia hanya mampu bertahan sampai 30 jurus saja dan tiba-tiba kembali terdengar suara keras. Sekarang huncue atau gulungan sinar api itu berputar-putar hingga pedangnya seperti terlibat dan ikut berputar, kemudian, tiba-tiba saja pedangnya terlepas dan huncue itu menyambar. Dia mengelak untuk disambut tangan kiri dan dia cepat mengerahkan tikhaiibeng, akan tetapi punggungnya terasa panas dan tikhaiibeng itu membuyar, lalu dia menggunakan tenaga Tian Te Xin Chiang untuk melindungi punggungnya yang dicengkeram oleh tangan kiri lawan. Akan tetapi, jari-jari tangan itu meremas dan memutar sedemikian rupa sehingga semua ototnya terkena remasan, kemudian tiba-tiba saja Tian Xin roboh dengan lemas. Kakek itu tertawa dan dengan marah Tian Xin berusaha untuk bangun, akan tetapi setiap kali dia menggerakan tubuhnya, dia menahan rasa nyari yang amat sangat di punggungnya dan roboh lagi. Punggungnya itu seakan-akan patah tulangnya. Dengan punggung seperti itu, maka tentu saja dia tak mampu lagi menggerakan tangan kakinya karena setiap gerakan kaki tangan sudah tentu mengandalkan kekuatan dari punggung.